Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua hari ini dalam keadaan sehat Nah, ini adalah salah satu jajanan tradisional yang sampai saat ini tetap diminati Langsung aja yuk kita buat dan menuju dapur Pertama yang harus disiapkan adalah daun pisang Nah, ini sebelumnya sudah aku bersihin Kemudian ini sudah dilayuin di atas kompor dan dipotong-potong atau dirapikan Kemudian untuk isiannya ada pisang dan aku pakai pisang kepok Ini pisangnya kecil-kecil Jadi satu itu aku bagi dua Kemudian siapkan panci Lalu masukkan tepung beras Dan ini ada 10 sendok makan Yang tepung beras Penuh ya, jadi nggak peres Nggak juga munjung Dan tentunya ini sudah aku timbang dulu tadi Jadi 100 gram Tepung tepung tapioca Nah, aku pakai yang capa tani Setengah sendok makan aja 4 sendok teh garam Ada 3,5 sendok makan gula pasir Aduk sebentar Kemudian tuang air santan Sedikit dulu Dan ini aku pakai santan instan Supaya nanti hasilnya sama Tepungkus yang ukuran 65 ml Diaduk sebentar Agar tidak ada gumpalan Kemudian tuang kembali Sisa air santan Sampai habis Diaduk sebentar Nah, ini sudah benar-benar Tercampur rata Tidak ada gumpalan lagi Lalu nyalakan api Dan masak Sambil diaduk Jangan ditinggal Dan gunakan api Sedang cenderung kecil Nah, ini diaduk terus ya Supaya nanti Benar-benar tercampur rata Dan matangnya juga Matang merata Sampai jumpa Sampai jumpa Nah, sekarang masuk ke tahap membungkus Ini daun yang sudah disiapkan tadi Nah, terus untuk Letakkan adonan kue Itu di bagian yang kurang mengkilat Jadi di bagian yang mengkilat Atau hijaunya ini Untuk di bagian luar Lalu ambil adonan secukupnya Atau sesuai selera saja Mau banyak atau sedikit Masukkan pisang di bagian tengahnya Lalu tutup Menggunakan adonan Atau dirapikan Terus digulung daunnya Lipat bagian ujung, bawah, dan atas Nah, ini Tidak usah digunting Biarkan saja dia agak panjang Supaya nanti terbantu pada saat dikukus Jadi tidak terbuka Nah, untuk cara membungkus ini Disesuaikan saja Dengan kenyamanan masing-masing Tidak harus seperti ini Karena setiap orang itu beda-beda Jadi bebas sesuai selera saja Sampai jumpa di video selera saja Sampai jumpa di video selera saja Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kukus selama 20 menit menggunakan api sedang Dan sebaiknya tutup kukusannya ini dialasi dengan kain 20 menit kemudian Nah ini sudah mateng ya Biarkan terlebih dahulu Tunggu sebentar sampai uap panasnya itu menghilang baru angkat Nah ini sudah diangkat Tunggu hingga benar-benar dingin Karena kalau masih panas itu Dia masih sangat lembut Jadi biar dia kokoh dulu Nah ini sudah beberapa jam Terlihat teksturnya juga sudah padat Tapi lembut banget Jadi dia tidak kepadatan Kalau kepadatan nanti itu Dia agak cenderung keras Berarti dia biasanya kurang cairan Kalau dia kebanyakan air Dia akan sangat lembek banget Dan juga kurang Agak kurang enak ya Tapi Selebihnya tergantung selera aja Dan ini manisnya juga sedeng Rasanya itu mantep banget Silakan coba di rumah Mudah-mudahan berhasil Dan semoga bermanfaat 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 Dan semoga bermanfaat